Pulau Bali masih diminati wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan. Tak hanya wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara pun tak kalah banyak. Selain memberikan keuntungan dari sisi pariwisata dan perekonomian Bali, ancaman kejahatan juga menanti. Salah satunya yang saat ini sedang menjadi perhatian adalah ancaman peredaran narkoba. Terkait hal tersebut, Walet Reaksi Cepat, divisi khusus yang ada pada tubuh lembaga anti-narkotika yang memiliki fokus pada masalah penanggulangan tindak kejahatan narkotika, menggelar fokus grup diskusian. Lembaga anti-narkotika Provinsi Bali, Walet Reaksi Cepat, dalam kegiatan fokus grup diskusian yang digelar Jumat Siang di Denpasar, Bali, mengatakan trafik peredaran narkoba khususnya oleh warga negara asing setiap harinya selalu ada. Bahkan lebih besar jumlahnya daripada warga lokal. Tak hanya hitungan gram, narkoba yang diedarkan WNA ini bahkan mencapai hitungan kilogram. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak terjerumus ke dalam gelap dan bahayanya narkotika. Dari situasi di Bali ya, kalau kita benar-benar mau biar narkoba disini dalam turis, karena saya pikir sebenarnya, kalau trafik narkoba dalam turis lebih besar daripada trafik narkoba WNI ya, karena sebenarnya setiap hari ada kasus sama bule, setiap hari ada kasus sama narkoba, dan bukan satu gram, dua gram, lima gram, ini udah dari, ini udah kiluan, udah ada WNA bawah 60-an kilo, 3 kilo kekain, 3 kilo kekain untuk Bali, amazing, namanya benar-benar amazing. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengatakan, 34 kawasan di Bali masuk pada kawasan waspada peredaran dan penggunaan narkotika. 70 persen pengguna yang telah ditangkap dan direhabilitasi oleh BNNP Bali merupakan remaja. Di seluruh provinsi Bali ini, kawasan itu tentunya mempunyai penilaian. Jadi, satu, kawasan yang bahaya, ini. Dua, kawasan yang waspada. Tiga, kawasan siaga dan kawasan waspada. Jadi, di Bali ini kami memetakan ada 34 kawasan waspada. Ya, tentunya waspada ini, kita menentukan kawasan ini dengan variable indikator. Dan indikator ini berdasarkan data pengungkapan yang sudah ada, baik dari Polda maupun di Badan Narkotika Nasional Provinsi. Kemudian, dari tiga, empat kawasan ini, kita lakukan kegiatan-kegiatan semacam sosialisasi. Di situ ada desa bersinar, ada IBM, intervensi berbasis masyarakat, terus kemudian ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Demikian juga teman-teman dari Polda, sesuai dengan program yang ada. Rencananya kegiatan FGD ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan, pemberatasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Agar masyarakat ikut berpartisipasi berperang melawan narkoba. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!